Intro Memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19 pada hari pemungutan suara pilkada serentak, KPU Sumatera Barat memberikan sosialisasi kepada puluhan pemilih penyandang disabilitas. Dengan sosialisasi ini, para penyandang disabilitas diharapkan bisa tetap menyalurkan hak pilih mereka dan tidak terpapar COVID-19. Sosialisasi diikuti puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumatera Barat, Kamis 19 November, sebagai persiapan KPU jelang hari pemungutan suara 9 Desember mendatang. Menurut Komisioner KPU Sumbar, Izwar Yani, berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena di masa pandemi COVID-19, para pemilih termasuk penyandang disabilitas diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun saat masuk ke TPS, serta menjaga jarak. Selain itu, para pemilih juga akan diberi serung tangan dan tidak lagi menculupkan jari ketinta usai pencoblosan. Nantinya tinta akan diteteskan oleh petugas kepada para pemilih termasuk penyandang disabilitas. Dengan ketatnya protokol kesehatan di TPS, pada saat pemungutan suara diharapkan seluruh pemilih tidak takut datang untuk menentukan pilihan mereka di bilik suara. Para pemilih diharapkan nyaman saat berada di TPS, sehingga partisipasi pemilih juga sesuai dengan harapan. BKD Serentak di Sumatera Barat akan berlangsung di 13 kebupaten kota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. KPU Sumbar mencatat ada 11.800 pemilih disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Kalau protokol kesehatan kan tidak ada sama saja, mereka datang bawa masker sendiri, kalau kelupaan kita punya sedikit cadangan untuk di TPS. Sedikit cadangan, mudah-mudahan tidak habis ya supaya masyarakat daimbau untuk bawa masker dari rumah. Kemudian sampai di TPS, cuci tangan seperti pemilih yang lainnya, diukur suhu, kemudian pakai sarung tangan. Saya pikir itu APD, protokol kesehatan yang kita terapkan nanti untuk pemilih di TPS. Terima kasih.